Oke, sudah live ini. Halo teman-teman sempat Indonesia belajar, setelah malam ini. Wah, ini seru banget. Malam ini, saya nggak sendirian nih. Ada Mas Rin yang menemani saya. Kita akan bermalam minggu dan have fun bareng dengan yang namanya Next Package Manager. Saya sempat announce juga di grup Linux Indonesia ya, terkait sesi livestream ini. Ini, kayaknya saya perlu share linknya juga nih, sebentar ya. Saya coba sekalian share screen juga. Oh ya, teman-teman ini Mas Rin ini juga pernah livestream bareng nih dengan saya di beberapa waktunya lalu ya di channel Indonesia belajar. Waktu itu kita bahas Next OS gitu. Nah, hari ini kita lanjut lagi nih ya. Kita coba fokus ke Next Package Manager. Bentar ya, saya coba waro-waro dulu di grup Linux Indonesia nih. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Oke, sudah saya share di grup. Linux Indonesia di grup Facebook. Kita akan tunggu juga nanti beberapa teman-teman bakal join juga. Wuh, banyak juga yang sudah menanti nih ternyata ya. Karena dari, ini warning dulu nih teman-teman. Ini sesinya juga termasuk susulan sesi sebelumnya ya Mas ya. Sesi sebelumnya kan misinya menebar racun nih. Jadi di sini juga sama ya. Kita akan kembali menebar racun ya. Melihat dari sesi sebelumnya kayaknya sudah banyak yang kena racun juga ya. Jadi atis kalian cobain nih OS gitu kan ya. Dan komenternya seru-seru juga ya. Kesannya juga seru-seru juga. Ya, hari ini kita akan coba menebar racun sesi kedua ya. Dan kayaknya kita juga punya banyak stok racunnya. Ada film juga. Ya, ada banyak lah nanti. Jadi kita akan rilis racunnya sedikit demi sedikit nih teman-teman ya. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan tapi pasti gitu. Dan tentunya bikin orang ini ya pengen nyobain nantinya. Gitu. Oke, ini background sekilas ya. Kemarin itu kan saya juga sempat nyobain nextOS nih. Saya install di laptop. Cukup happy dengan nextOS. Dengan konsepnya yang unik ya. Seneng banget. Dan tapi waktu itu saya ada sedikit kendala yaitu di deteksi hardware. Dan terus akhir-akhirnya juga load kerja saya lumayan tinggi. Ya itu waktu untuk ngopreknya itu gak banyak. Jadi akhirnya saya switching ke destroy. Memang secara deteksi hardware gak perlu banyak ngoprek gitu kan. Tapi kembali nih, saya terbentur masalah baru. Masalah barunya adalah di pekerjaan juga saya dealing dengan beberapa instances ya. Yang melibatkan destroy Linux. Dan beda-beda destroynya. Beberapa ada yang menggunakan Amazon Linux. Beberapa ada yang menggunakan Debian Base. Beberapa ada yang menggunakan Ubuntu Base. Dan saya tuh butuh untuk setup yang seragam sebenernya. Kalau beda-beda kan Unify gitu. Itu yang saya butuhkan. Dan terus, wah ini gimana gitu kan. Terus saya ngulik-ngulik dikit. Kemarin tuh sempat ketemu Konda ya. Karena saya banyak dealin dengan Python. Dan ternyata Konda itu bisa nginstall beberapa tools yang saya butuhkan. Kayak Vim, Tmax, itu ternyata bisa diinstall dengan Konda. Tapi nggak bisa nginstall N-Vim ya. Neo Vim itu, waduh. Di Konda install Neo Vim tuh yang diinstall malah ini ya Pak. Python Neo Vim ya. Python N-Vim gitu kan. Waduh itu. Ya cukup mengecewakan gitu kan. Terus ya ini, saya pikir. Oh ya, I think good idea ya. Untuk implement Nix ini. Karena Nix ini kan bisa dibilang sangat neat dia. Sangat rapi sekali. Termasuk package manager yang rapi banget. Dan ya nih, malam ini kita akan cobain. Kita akan demokan. Saya udah siapkan juga VM di sini. Dengan menggunakan salah satu distro Linux. Saya pilih MX Linux yang Flukebox Edition. Biar ringan aja. Topiknya adalah Nix Env. Jadi intinya adalah, kalau teman-teman pernah pakai homebrew, kita akan coba manfaatkan Nix ini benar-benar seperti homebrew replacement dulu. Itu step satunya. Itu racun pertamanya dulu. Ya, cobain dulu. Biar familiar ya. Biar nggak, nggak. Transisinya. Biar smooth. Iya, biar smooth. Racunnya biar enak. Dan ngangkatin ya. Pelan-pelan gitu kan. Jadi cobain ini dulu. Nix Env dulu. Jadi buat teman-teman yang pernah pakai homebrew tuh, nantinya nggak kaget nantinya. Nanti kita juga akan coba bahas ya. Kelemahannya apa sih? Dan baru berikutnya kita akan coba dengan home manager. Nah, home manager to be honest saya juga masih banyak blank nih. Makanya saya coba undang Mark Srin juga untuk nanti guide saya ya terkait dengan home manager. Gitu. Oke. Kita mulai. Sesi have fun kita nih, teman-teman. Kayaknya bakal seru ini. Ada siapa aja udah datang nih? Sudah lumayan banyak juga nih. Ada mas Nati Bonja. Halo, halo. Ada siapa lagi nih? Ada mas Kemon. Siap. Terus ada mas Marshall. Halo, halo. Ada mas Sisi ya? Siap menerima racun gak ada ya? Siap, siap ya. Dan juga ada mas Haidar Hanif. Oke, oke, oke. Oke, biar gak berlama-lama. Saya coba share layar saya di sini. Oke. Saya akan dari screen di sini. Saya naikkan dulu layarnya. Oke. Saya coba ini ya. Saya udah siapkan VM. VM sederhana. Pakai GNOME Boxes. Oke, kita coba aktifkan aja. Ini bener-bener fresh install ya, teman-teman. MX Linux Fluxbox Edition. Belum diapapain. Pasti fresh. Oh ya, ini master ini baru balik loh dari Palang nih. Iya, tadi pagi jam 5. Dari pagi jam 5 gitu kan. Saya sempat khawatir juga nih. Aduh mas, ini kayaknya kita perlu reschedule. Kalau nggak nih, aku udah kesapeannya. Tapi gas aja kan, danya. Energinya udah balik. Energinya udah balik gitu ya. Mantap nih, mantap, mantap. Gas aja kan, nanya. Oke, oke, oke. Dede-ede. Lagi juga. Monitoring baru pertama aku liat ini. Mx Linux. Mx Linux ya. Ya ini termasuk yang unik juga sih. Wait, wait, wait. Oh, ini pakai Arander nih. Wait ya. Dede-ede-ede-ede-ede-ede-ede-ede-ede-ede. Nah ini. Ngubah resolusinya. Dia pakai Fluxbox sih. Ini ya. Window Managernya. Enteng sih, ringan. Tapi ya ini ya. Kadang-kadang dia hanya window manager ya. Bukan desktop environment. Jadi can be quite tricky nih. Di awal. Mana? 1920, 1080, nggak ada di sini. Oh, ini. Eh, bukan dong. Ini kegiriannya. Resolusinya. Ingan, 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 ingan. Kok tidak ada resolusi yang pas. Oh, ini. Sorry. Tentang. Oke. Sebentar ya. Ini sekalian saya ganti ini dulu. Sekalian saya ganti walk-innya dulu. Terlalu distracting. Oke, ini aja kali ya. Oke, oke. Oke. Kita buka tools yang paling penting ya. Dari sebuah mesin yaitu terminal. CR-nya. Ini yang paling penting. Oke. Ya. Gimana teman-teman? Screen-nya harapannya bisa terlihat dengan orang-orang ya. Bukan enak ya. Oke. Nah, ini menarik nih, teman-teman. Next Package Manager ini menarik kalau menurut saya. Karena dia bisa lintas distro Linux ya. Mau pakai Ubuntu, mau pakai Red Hat Base, mau pakai DBN Base. Itu bisa di-install di semua distro Linux. Makanya ini menarik banget. Dan nggak cuma Linux ya. Di Mac OS pun bisa. Iya. Saya tiap hari pakai itu. Nah, masterin juga daily driver-nya pakai ini. Dan di Windows pun bisa ya dengan WSL 2 ya. Iya, betul. Cuman, ya maksudnya Windows murninya nggak bisa. WSL 2 bisa. Karena Linux kernel di dalam WSL 2-nya. Betul, betul. Nah, jadi ini menarik banget sih sebenarnya. Jadi, kalau teman-teman yang memang butuh untuk kerja dengan environment yang sama, ini bisa jadi solusi banget nih. Bisa jadi solusi banget. Gitu. Oke. Step 1 biasanya, kita buka web browser dulu. Nanti ini ya. Masterin, feel free ya. Kalau misalkan ada komentar, langsung jamin aja ya. Jadi, kita coba demoin bareng-bareng sih proses instalasi Next Package Manager ini. Oke. Nah, website-nya adalah nix.os ya. .org ya. Nah, ini. Step 1 ya, masuk dulu nih ke nix.os.org. Kita pilih download dulu. Nah, nanti pilih nih OS-nya. Mau Linux, Mac OS, atau Windows yang WSL 2. Jadi, bisa lintas. Nah, di Linux sendiri. Coba di Docker juga bisa. Oh, iya. Atau mau coba-coba di Docker juga bisa nih, teman-teman. Kalau mau mainan Docker juga bisa. Nah, untuk Linux sendiri nanti ada dua pilihan di sini. Ada yang multi-user installation sama single-user installation. Nah, buat yang... Kalau buat aman sih sebenarnya saya lebih prefer ini ya. Yang single-user installation. Kenapa? Karena kan Linux itu beberapa kan nggak pakai ini ya, system D ya. Nah, kalau yang pilihan yang pertama ini harus system D nih. Kalau nggak pakai system D nggak bisa. Nggak bisa, multiple-user. Nggak bisa, multiple-user, betul. Kita coba ini aja ya, berarti ya. Saya copy di sini. Komennya terus kita coba face di sini. Nah, ini proses instalasinya nih, teman-teman. Ini proses instalasi Nix-nya. Untuk kasusnya dia berarti di Amazon Linux ya. Dan dia butuh sudo ya. Jadi, make sure punya sudo akses di sini. Ya, menariknya juga penjelasannya di sini cukup inilah. Apa namanya? Cukup memberikan informasi ya. Kayak, ya ada 1, 2, 3 ini. Respect the pripasi of you authors. Terhadap usernya ya. Pripasi setiap usernya. Terus minta izin pada saat minta sudonya. Betul, 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 betul. Nggak langsung dihajar aja ya. Betul, betul. Ini menarik lagi nih. Think before you type katanya. Poin ketiga. With great power comes great responsibility. Wah, ini seru banget ini. Seru banget. Ini quite educational sih sebenarnya ya Nix ini. Nah, ini sebenarnya menunggu proses instalasi itu buat teman-teman yang belum menyimak sesi sebelumnya dengan Mas Rin. Saya sangat rekomendasi banget untuk menyimak ya. Karena di sesi sebelumnya itu Mas Rin sempat mention hal yang menarik nih. Apa sih Nix itu sebenarnya? Ada 3 poin ya. Nix itu packet manager. Nix itu juga bahasa pemrograman. Dan Nix itu juga ada Nix OS juga. Which is very interesting nih. Very interesting. Dimana dia sendiri dan ekosistemnya gitu. Berawal dari sebuah packet manager yang memiliki keunikan dibandingkan packet manager yang lain. Karena keunikan itu jadinya dia bisa didistribusikan menjadi sebuah Linux distro baru. Dia bisa berjalan di berbagai platform seperti Linux dan Darwin. Kemudian package managernya ya sih yang paling membantu sih kalau menurut saya juga. Kemudian ya seiring perkembangan ya itu aku lihat beberapa juga ada Nix Ops. Nix Ops itu ya untuk orang-orang infrastruktur. Bisa digunakan juga untuk bikin sebuah infrastruktur. Software deployment ya. Nix Ops itu berarti kayak ini dong. Modelnya kayak apa? Apakah itu juga sama kayak... Kan ada tren ini ya mas ya. Infrastruktur as a code gitu. Apakah meri-meri seperti itu ya? Kalau dari penjelasan di repository-nya, Nix Ops itu sebuah tools untuk deployment di Nix OS machine. In network or cloud gitu. Jadi menghubungkan beberapa Nix OS di berbagai mesin kita gitu. Jadi untuk meramu beberapa... Apa namanya? OS-OS yang hidupnya di atas cloud gitu. Oke, oke. Ya ini menarik banget sih. Menarik banget nih. Support GCE, AWS juga. Betul-betul. Ya ini apalagi sekarang ya. Jamannya cloud ya. Kadang-kadang manage banyak instances itu bisa jadi tantangan tersendiri. Betul-betul. Karena uniknya ini, dia punya bahasa pemograman sendiri. Jadi kalau orang yang terbiasa menggunakan Nix, ya cukup dengan bahasa pemograman Nix sendiri ya untuk nge-manage itu. Gitu. Ya dan sekedar informasi juga nih teman-teman, Nix ini... dia itu Functional Programming. Jadi mungkin ini bisa jadi jalan buat kita teman-teman untuk mulai melangkah ke Functional Programming. Ya bisa jadi nih. Jadi pintu gerbang ya mas saya nantinya ya. Betul. Jadi konseptualnya Nix juga ya. Paling banyak mengadopsi Functional Programming. Secara bahasa pemogramannya Nix juga, dia influence paling besar itu atau style bahasanya adalah Lisby. Jadi kalau teman-teman punya experience kayak pengalaman menggunakan Lisby, menggunakan Clojur, ketika melihat kode Nix itu, oh, kayak kenal, kayak gitu. Familiar. Itu untuk orang-orang yang udah pernah mencoba bahasa Lisby atau Clojur misalnya. Rata-rata pengguna Emacs pasti bakalan familiar ketika melihat kode atau bahasa Nix. Karena nulis konfigurasi di Emacs, ya Lisby. Yap, 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 yap. Ya ini, Lisby juga termasuk bahasa pemrograman yang unik ya. Termasuk bahasa pemrograman yang cukup tua sebenarnya Lisby ini. Betul. Dan kalau zaman-zaman dulu itu ya, kalau ngomongin berbicara mengenai Artificial Intelligence itu ada dua bahasa pemrograman yang digunakan. Lisby dan Prolog. Ada dua kandidat ya mas ya? Ada dua, ada dua tuh, Lisby dan Prolog. Dan dua-duanya sama-sama fungsional sih sebenarnya. Sama-sama fungsional. Betul, betul, betul. Saya Lisby belum pernah pakai. Prolog dulu pernah pakai sih. Dan ya itu, lumayan, apa ya, kan konsepnya beda banget ya. Karena kan saya background-nya dari OOP-based ya. Prosedural dan OOP-based. Dan begitu masuk ke fungsional tuh, ya lumayan garu-garu kepala ya. Maksudnya, kayak melakukan looping juga kan. Ya, betul. Jadi, mainannya rekursif gitu kan. Rekursif jarang for while, dual itu jarang banget. Karena iterasinya pakai function juga, map. Betul, betul, betul. Dan fungsional programming tuh ini ya. Trendnya juga lagi makin naik sekarang ini. Terutama sekali untuk kebutuhan multi-processing ya. Karena multi-processing, kalau di handle dengan OOP itu bisa cukup berbahaya itu. Aku belum terlalu paham dengan OOP karena jarang banget. Maksudnya gak sampai advance atau lama di OOP. Dulu waktu, zaman awal berkarir ya OOP karena PHP ya. Ya, thanks to PHP sih sebenarnya. Banyak dikasih jalan. Belajar lama-lama ya, malah pindah. Pindah haluan gitu. Funksional. Malah pindah ke funksional nih. Oke, oke. Ya, nanti kita akan coba bahas-bahas lagi nih mengenai funksional. Kita siapin satu sesi khusus nih. Oke, oke. Nah, disini installation finish katanya. To ensure that the necessary environment variables are set, either login again or type this one. Berarti kita type ini ya. Betul, menjalankan bus dari Nix supaya kayak misal pad-nya, Nix pad, beberapa environment variable yang terhubung ke Nix-nya itu bisa di, apa namanya, di deklarasikan di environment variable. shell sekarang. Nah, pertanyaannya apakah ini harus dilakukan setiap kali memulai? Ya, untuk bisa terhubung dengan Nix tools-nya yang ada di komputer kita. Kayak gitu. Kalau, ya, ini bisa di konfigur di profile bus-nya misalnya. Kita masukkan ini kalau belum ada. Oke, berarti kita bisa masukkan ini ke bus RC-nya berarti ya? Betul. Oke, oke. Oke, berarti kita coba ini aja ya. Masukkan aja ke bus RC ya. Oh, ini kok nggak ada bus RC di sini. Dududududududu. kita taruh di bagian bawah aja berarti ya, di bahasa RC-nya ya. Paling bawah, supaya respect sama environment sebelumnya atau konfigurasi variable sebelumnya. Oke, sudah saya taruh di bahasa RC. nah, terus gimana nih langkah berikutnya nih? Ini kan saya sudah install ya. Untuk make sure bakalan berjalan dengan baik, kita pertama kali jalankan nix-min-info. Itu sambung, man. Oh, nix. Info gitu ya? nix. Ya, kalau nf coba. nix.info.m. Oh, ini belum apa namanya? Belum nix.info.m. Kemudian kita coba jalankan ini. Apa namanya? nix.info.m. Terus infonya juga di dalam situ. Kita coba running. Bentar, bentar. nix.info.m. Bentar. Boleh catatanku dulu. Aku nggak terlalu hafal ini. Yup, 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 yup. Tapi, ya, di situ sebenarnya sudah jalan sih. Karena sudah terinstall ini ya, beberapa binary terkait nix ya. Kalau kita kan bikin nix aja. Oh, ini. Yup. Mesti jalankan sub-comments-nya. Terus kalau untuk install atau nge-search aplikasi, misal kayak di brew, brew search misalnya. Kita coba komparasikan aja mungkin ya. Dari kebiasaan kita di brew atau di APT yang lain misalnya. Nix.info.m. disambungkan min-key. Ini saya asumsikan query berarti ya. Iya, betul. Query. Spasi value-nya, query-nya kita mau nyari apa gitu. Nyeri pekerjaan apa. Oke, misalkan aja kita mau nyari apanya, T-Max ya, misalkan ya. Kita mau cari T-Max. T-Max. Key A. Coba key A. Kayaknya masih kurang flag-nya. Ditambahkan A. Di sampling key-nya. AP besar kalau nggak salah ya? Iya, betul. AP besar, oke. Di sini kita coba cari T-Max sih, teman-teman. Misalkan kita mau install T-Max dan kita mau install-nya dengan menggunakan Nix.info. Oke. Nah, ini ada ya? Berarti ya? Betul. Oke. Berarti tahapan berikutnya kalau kita mau install caranya adalah kita ketikin Nix.info ya. I. Terus DSI. Ah, kalau nggak salah ya? A besar ya? Iya, betul. A besar. Lalu berikutnya kita ketikin opc.j ya? Berarti yang ini nih. Spc.js.tmax Ya. Berarti di sini Nix.pc.js ya? Spc.max Iya. Ya, oke. Saya dikit informasi Nix.pc.js yang di depan itu nama channel. Hmm, oke. Kalau kita lihat ini kan di browser yang bagian source.nix.s ada channeling namanya. Kalau kita masuk di search-nya source.nix.s Oke, betul ya. Nah, di sini ya. Misalnya kita jadi buat nyari juga bisa dari sini teman-teman. Nah, di situ ada channel namanya. Channel versioning. Jadi, kalau Nix.pc.js itu adalah nama channel-nya. Version-nya yang ini ada 22.11 ada 22.05 sama unstable. Kalau unstable ini berarti yang ini ya? Yang rolling release-nya ya? Unstable di repository utama kan selalu aktif nih. Ada perubahan baru, ada perubahan baru. Tapi belum di-plague sebagai version baru. Oke, oke. Berarti selalu yang the latest version. Iya, the latest. Betul. Oke, oke. The latest yang mungkin ada definisi atau derivation yang belum ditulis test-nya. Belum di-make sure kualitasnya dari definisi tersebut. Kayak gitu. Oke, oke. Berarti rolling release-nya yang ini ya. Terus kalau tadi kan kita baru saja nginstall Nix nih, Mas. Iya. Berarti by default channel-nya akan diarahkan kemana nih? By default ya channel-nya di Nix Packages. Yang misal kalau kita baru install hari ini maka apa yang latest hari ini dan stabil ya 22.11 Oke, oke. Oke, oke. Jadi disini ya 22.11 ini ya. Iya. Oke, oke. Nah, disini juga sama teman-teman. Kalau teman-teman juga bisa search ya. Search. Misalkan mau nginstall T-Mark, search T-Mark disini. Lalu tinggal di-klik aja T-Mark-nya disini. Nah, ini nih teman-teman. Teman-teman nginstallnya pakai Nix OS kah atau pakai Nix N. Nah, kalau teman-teman nginstall pakai Nix N, tinggal di-klik aja disini. Iya. Iya. Pilihannya ada dua nih. Apakah di Nix OS atau di non-Nix OS. Nah, karena kita di non-Nix OS, kita nginstallnya pakai cara seperti ini nih. Itu, Nix. Desk N, ya. Spasi, Desk I, A besar, ya. Lalu ini. Iya. Dan, inilah salah satu uniknya juga. Karena, di OS apapun, misalnya di Darwin dan di Linux, ya, kita melakukan hal yang sama ketika menggunakan Nix N, misalnya. untuk tahu apakah dia support Darwin dan Linux, ada di bawah tuh, mas, ada platforms di sebelah kanan. Oh, ini ya? Iya, betul. Itu platforms yang disupport dari sebuah program. Jadi, kalau platformsnya nggak disupport, ya, jangan harap bisa dipakai dulu salah satunya. Jadi, ada beberapa tools yang ada di dunia ini ya, 80 ribu misalnya itu, nggak semua bisa di Darwin, nggak semua juga bisa di Linux. Oke, Menarik ya, ada informasinya juga di sini ya. Iya. Oke, oke. Sama di sebelah kiri ada informasi maintainersnya, siapa yang merawat T-Max itu. Definisinya T-Max di Linux. Oke, oke. Wah, ini menarik nih, menarik nih. Kalau kita mau kepo lagi lebih dalam, kita bisa lihat apa sih yang di-maintainin orang ini, apa sih yang dirawat ada di atas, kita scroll sedikit, namanya source. Oh, ini source ya? Iya, betul. Itu bakal anjarakan ke repository-nya, channel-nya. Oke, oke, oke. Inilah yang dia, apa namanya, inilah yang dia maintain. Oh, oke. Sebuah kode yang dia maintain. Iya, 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 iya. Atau kita anggap saja sebuah definisi, jadi kayak definisinya T-Max di channel-nya Nix Packages. Jadi, ketika teman-teman menjalankan Nix INP, I, A, artinya yang dia eksekusi kodenya sebenarnya. Kode ini, yang default.nix ini. Oke, oke, oke. Kemudian ketika di binary change-nya ya, karena Nix ada binary change, yang dimana orang bisa berbagi binary, hasil dari kode ini, dia bisa ngambil dari sana ketika binary tersebut belum, ketika binary tersebut tersedia di Nix Chasenya. tapi kalau nggak tersedia, maka komputer kita menjadi tempat compile programnya. Cara instruksi compile-nya ada di sini, di source ini. Oke, oke, oke. Dan definisi ini juga, sebenarnya ini, ini Nix Programming Language ya? Bisa dibilang nggak? Iya, ini kode Nix Programming Language. Oke, oke, oke. Wah, menarik nih ya. Menarik banget nih. Oke, oke, oke. Dan style programming-nya ini ya, seperti config file ya jadinya ya? Iya, ini metanya. Misal kalau yang familiar dengan apa namanya, Node.js, ada package version, dimana ada namenya, versioning, dependensinya ada apa aja. Oke, oke. Wah, ini menarik nih. Menarik banget nih. Iya, ini bisa jadi first exposure ke ini ya, ke functional programming nanti ini. Seru nih, seru nih, seru nih. Oke, kita balik lagi ke terminal. Itu, buka yang ini, terminal yang ini. Yes, berarti ini udah ya? Sudah selesai. Kita coba execute T-Max-nya. Kita coba execute T-Max-nya ya. Nah, ini. Kita udah masuk T-Max sih teman-teman. Betul. T-Max. Nah, yang menarik adalah T-Max-nya tidak di-install dengan menggunakan package manager bawaan dari si MX-Linux. Karena kan di MX-Linux kalau mau nginstall package itu kan menggunakan MX-Linux ini kan based on Debian ya. Berarti menggunakan APT. Dan kita baru saja install tidak menggunakan APT tetapi menggunakan Nix-N. Nah, yang menarik lagi ini sih sebenarnya. Which. T-Max. Kita cari which T-Max ya. Post T-Max ada di mana. Ternyata adanya di sini nih. Ini unik nih. Ini profile. Bin. D-Max. Betul, betul, betul. Artinya T-Max-nya di bawah user belajar IDN. Betul, betul, betul. Jadi ada di dalam home directory-nya sih belajar IDN ini. Oficinya. coba di ini apa namanya di list isi dari binnya mungkin mas. Oh, oke. Dari LS dollar dollar which apa namanya dalam buka kurung buka kurung biasa yang yang 9 dan 0 which T-Max mungkin bisa di Oh, karena dia binari ya. Berarti kita copy aja ininya LS sampai dot next profile aja mungkin mas. Home titik next profile. Oke, oke. Oke, kita coba ini ya. Coba lihat isi si next profile-nya ya. Ya, betul. Oke, gini aja. Oke. Tumpah lihat ya isi ini dia. LS min-l mungkin ya supaya kelihatan dari mana semua ininya. Betul-betul-betul-betul-betul. Oh, ini mau menjelaskan ini mengenai simbol e-kling-nya ya. Iya, betul. Oke. Nah, sorry. Saya kecilin dulu nih. Jadi, jadi setiap user ada etici configuration, lead x, ada dot bin-nya, ada share-nya, yang dimana semua file atau directory itu diambil dari partisi next store. Sehingga tidak memungkinkan ada deduplikasi misalnya. Duplikasi. Oke, oke. Jadi sebenarnya binarinya jadi sebenarnya binarinya sih diambil dari sini ya. slash next slash store ini ya. Ya, di sebuah bulung. Oke, oke. Nah, ini menarik ya karena sistem isolasinya itu menggunakan ini ya, sim link ya, simbolik link ya. Ya, betul. Ini menarik banget sih. Menarik banget. Jadi yang digunakan oleh current user atau current environment adalah sebuah tools atau binari dari simbolik link ke next store. Ibaratnya next store ini seperti node modules ya kalau package manager-nya node.js misal. bedanya ya dia cuma satu tempat. Kalau node modules ya tergantung project-nya. Ada node modules-nya lagi, ada project baru, ada node modules lagi. Kalau si Nix cuma satu tempat. Betul, betul, betul. Single source of truth untuk store-nya. Nah, ini menarik sih. Menarik banget nih. Oke. Ini sekedar pertanyaan iseng nih ya. Kan di MX Linux sendiri kan sebenarnya ada package manager bawahnya itu APT ya. Apa jadinya kalau misalkan saya juga nginstall Tmax nih di APT ini. mana yang akan berlaku nih? Mana yang akan berlaku ya? Kita cobain aja ya. Boleh. Kalau aku asumsi yang sekarang siapa sih profile atau environment yang di load paling terakhir? tapi mesti kita coba sih. Karena ketika mirip apa namanya ketika di dalam sebuah environment baru kayak ini MX aku juga baru baru bisa jadi berbeda ya. Betul, betul, betul. Oke, oke, oke. Oh, dia bilang malah ini ya Tmax-nya diasumsikan sudah terinstall nih. Ini interesting juga nih. Coba di Witch lagi Tmax-nya. Dia ngereferensikan kemana sih? Tmax sih. Dia mesti ngereferensikan ke Nix. Oke, kita coba nginstall Tmax jadinya ini. APT nginstall Tmax gitu. APT nginstall Tmax. Oke, kita coba yang lain ya. Bentar. Kalau Hattop udah ada belum. Oh, Hattop udah ada nih. Oke, nah ini menarik nih. Ini kan Hattop udah ada nih. Tapi kita juga bisa nginstallnya dulu. Kita juga bisa nginstall Hattop kan dengan menggunakan Nah, ini nih. Hattop-nya. Ini Hattop sudah terinstall nih ya. Posisinya di slash usr slash bin slash Hattop. Kita coba install Hattop tapi kali ini dengan Nix N. Oke, kita cari dulu ya. Gini, kita bisa coba running Hattop version-nya dulu mas. Mungkin ada perbedaan yang default di install ini sama Oh, betul-betul-betul-betul. Oke, 3.05. Oke, kita coba Hattop ya. Oke, oke. Sekarang kita coba cari dulu deh. Misalkan Nix N. Kita mau cari dulu nih. Oke ya. Hattop. Hattop. Itu dulu ya. Bentar mas, aku mau ambil minum dulu. Oke, oke. Kalau nge-query dari terminal ini sering kali lama ya dan memang cenderung lama kita juga bisa nge-query-nya dari ini ya dari web browser nih teman-teman. Jadi kadang-kadang saya query-nya dari web browser. Oke, oke. Nah, ternyata yang dari Nix-nya ini dari repo-nya Nix ya Hattop-nya lebih baru nih 3, 2, 1 nih Oke, kita install ya Boleh And berarti untuk install DSP kecil A besar lalu kita panggil ininya nih berarti Nix PKGS ya Iya .hattop ya Oke Stalling ya Hattop ya sudah diinstall disini Oke Kita panggil Hattop Panggil ya Tapi Hattop yang mana gitu kan ya Iya betul Jadi ada 2 Hattop gitu kan ya Oke, kita cari ya Which Hattop Tara Hattop version misalnya mas Oke Kita lihat Hattop versionnya 3.0.5 Hattop versionnya 3.0.5 ya Oke Tapi dari Nix profile Tapi dari Nix profile ini Iya Hmm Oke, running it sendiri Disini Hattop yang versi mana ya Hattop yang Itu mas Dari Nix-nya berarti Dari Nix-nya berarti ya Betul-betul-betul Oke, oke Tapi waktu dipanggil Hattop version Dia masih ke yang 3.0.5 ya Iya Kalau yang di atas itu Yang salah satunya itu Ini apa Ada satu list yang version 3.1 Apa berapa tadi yang di atas itu mas Versi lain ya 31 Tapi Kalau mau bandingkan mungkin lewat ini lagi Browser yang search tadi Kita bisa lihat Disitu ada informasi versionnya Di Apa namanya Di Firefox atau di Chrome atau di mana Oh iya Musilah Wah Lagi lama nih musilahnya Dibuka kok Wah musilahnya lagi lama nih Oke, oke Nah ini dari sini juga kelihatan sih ini Versinya 3.2.1 ya berarti ya Iya Kalau 3.2.1 Hattop 3.2.1 Ada dua definisi berarti mas Kayak yang NixPKJS Dari Hattop Channel Atau Dari NixPKJS Channel Dot Hattop Atau Hattop 3.2.1 Hmm Oke Oke Sebenernya paling Enak juga ini nih Misalkan film ya Ini kan filmnya 82 82 ini ya Ini kan berarti Film bawaan dari Si MX Linux nya ya 82 nih Oke Karena kita coba install film nih Tapi kita dari NextEnf ya Ya NextEnf Ya Query dulu lah Oke ya Film ya Ini bukan NeoVim ya Kita install film dulu nih Karena kan Sudah ada juga nih film yang terinstall Dan waktu kita panggil film kan Akan kelihatan juga ya Versinya versi berapa nih Betul Oke Oke Versi 9 nih ya 9.0 9.0 ya Oke Nah sekarang NextEnf Ya SPA Lalu berarti NextPKJS ya Yep Ini NextPKJS.fim Oke Instal filmnya Oke Sudah terinstall Kita panggil film ya Oh Which film dulu nih Kalau penasaran Oke Ada yang belajar IDN Tara Loh kok masih Masih di 8 Oke Berarti Hattopnya juga sama Masih yang dari sistem Mungkin Kita Shell environmentnya Mesti di reload dulu Hmm Oke Kita coba reload dulu mas Ya kita coba reload ya Berarti source Dot bus RC ya Iya Oke Oh sorry Kurang RC Oke Kita reload dulu ya Oke Sekarang kita panggil lagi film Oke Aduh bener Sekarang baru bener nih Jadi tadi memang harus di reload dulu ya Oke Berarti Hattopnya juga udah berubah versinya Betul Hattopnya Yes Iya 321 Betul 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 Oke Mungkin ada Mau dijawab-jawab dulu mas Ya Ada pertanyaan Banyak Sudah banyak Astaga Setelah mas Haidar terakhir kan tadi Yang di preview Ah sama Haidar Ini Ada siapa Aku baru Halo Ya halo Halo Aku lama Mas dan Didwi Wah Mas Umar kok gak ikut ngongki disini Biasanya buat tutorial XOS di grup Linux Indonesia Oke Ya ada mas Umar juga nih yang suka rame nih Ada ternyata di bawah Lama-lama ada muncul ya Mas Umar Oh ada muncul Ini waktu ngatur Ini Resolution Oh Oke Oke Oh yang tadi ya Paling atas ya Apakah XOS ramah untuk pengguna baru Linux Ramah atau gak ya Ini tergantung Apa namanya Ya betul Dan kemarin ada teman juga sih yang baru belajar tentang Linux OS Aku sarankan pakai Linux OS Dan dia nginstall ya menurut dia itu cukup mudah Yang permasalahan dia saat ini ya bagaimana ketika sebuah package itu tidak terdefinisikan di channelnya Nix Kayak gitu Itu yang mesti dia explore lagi Karena kemungkinan bakalan bikin manual dari patientnya sendiri untuk itu Atau singkatnya mendefinisikan package yang belum ada di Nix secara manual Dia sendiri yang ngoding buat bikin definisinya Oke Oh ini interesting ya Ini juga ada statement yang menarik nih Mas Rin Kalau ngomongin mengenai Nix dan juga ngomongin mengenai functional programming itu kan Kayaknya sangat erat banget ya hubungannya dengan matematika ya Termasuk tadi istilah derivation ya Turunan Iya turunan derivation Nix juga bikin glossary-nya ya Apa ya Influence-nya matematika bikin Bikin glossary-nya juga Make derivation Betul-betul Itu interesting juga sih Interesting juga ya Tapi konsep turunannya kan benar-benar turunan matematik ya Kalau di dalam functional programming ya Bukan kayak turunan Kan di OOP juga ada turunan ya Inheritance Inheritance kalau di OOP ya Betul-betul Makanya konsep turunannya memang beda ya Kalau ini kan konsep turunannya adalah derivation yang mengacunya ke matematik ya Tapi kalau di OOP kan konsep inheritance Jadi memang berbeda Dan ini dibatasi konsep turunannya Dimana Didefinisikan oleh Nix sendiri Kalau buka manual booknya Nix Ada tentang derivation Itu build in function yang disediakan Nix Sebuah fungsi untuk bikin derivation Jadi setiap program yang kita pakai Kayak tadi T-Max Pim Itu punya derivation-nya Atau Yang kita buka tadi Sourcenya Nah di dalam situ ada function derivation Untuk mengatur Cara nge-build-nya Post install apa yang kita lakukan Pre install-nya itu apa yang kita lakukan Terus dependensi dari T-Max itu apa saja Kayak gitu Oke 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 Wah ini interesting sih Interesting banget nih Ini Sisi Yaya Berstatement Menurutku kurang ramah sih Kalau untuk pengguna baru Harus benar-benar baca dokumentasi Nah ini justru hal menarik ya Ketika kita Explore sesuatu ya Karena Mesti ini sih Mesti ujung-ujungnya pasti akan buka dokumentasi juga nih Teman-teman Tapi itu juga proses belajar ya Dan Dan kayaknya untuk Kehidupan seorang engineer Gak lepas dari dokumentasi ya mas Betul-betul Manual book Manual book Documentation udah pasti sih Googling 30 menit Sampai 1 jam Ternyata baca dokumentasi 3 menit Itu cukup Menyelesaikan masalah ternyata Betul-betul-betul Kadang gitu Aku kadang juga kayak gitu Masih sering Bikin kesalahan Seperti itu Mencari lama Ternyata dokumentasinya ada Oh Cukup baca ini sebenarnya Betul-betul-betul Iya sih Tampilannya kayak perot terminalnya Oh iya ini terminal Terminal Bawaannya MX ini Oh itu perot mas ya MX pake perot ya Perot tuh Maksudnya ini kayaknya perot Perot OS deh Jadi ada distro Linux turunan Debian Yang buat security Kayak kali gitu sih Jadi namanya perot OS Ini bukanya bawaan Sudho Debian Oh Sudho tuh ini Sudho tuh untuk ini Untuk dapat akses Ini ya Akses Admin ya Super user Super user ya Sudho Ya perot turun Debian MX Linux juga Ini turunan Debian Lips Terus Function Nesting Hell Kalau di list Ya pasti liat seperti itu Kalau yang gak biasa sama list Emang garuk-garuk sih Oh iya Kayaknya gak beda juga Dengan prolog ya Dulu waktu saya pake prolog Juga garuk-garuk kepala Ini gimana ya Nesting Function-function Nesting terus ya Betul-betul-betul Iya-iya-iya Oke Oh Ditambah di bahasa RC Iya Tadi berarti ada yang ditambah di bahasa RC Ini teman-teman Ini saya buka lagi aja ya Biar Oke Saya buka tail Ada tail gak ya Mungkin di clear dulu Supaya tampilannya ini Oh iya betul L ya Jadi ininya Perlu ditambahkan nih Teman-teman Di bagian belakang nantinya Tapi nanti waktu selesai Setelah selesai install Next juga akan ada Instruksinya kok Dan kita tinggal tambahin aja Di bawah Bahasa RC nya Nah Oke Ini juga mas Instruksinya tuh Bakalan berbeda Tergantung platform Oke Jadi dinamis Apa yang kita lihat Ketika kita live Ini belum tentu Sama dengan ketika Kita pake Mac Kalau di Mac itu Banyak banget sih Yang perlu kita lakukan Setelah install Atau post install Next nya Nge-launch Daemon nya Nge-launch Karena di MacOS itu Harus Apa namanya Multiple user Harus di daemon Oke Oh iya Terbatas di Bagian dari daemon Karena MacOS sendiri Ada daemon nya sendiri Launch Di Launch Di Sendiri Di MacOS Atau biasa disebut Launch CTL Launch Control Oke Oke Wah menarik nih Karena saya juga ada Planning untuk Setup juga nanti Di Mac saya nih Ini bakal menarik nih Bakal seru nih Oke Berikutnya apa lagi nih Semangat untuk KopDAR nya Besok Oh iya Besok nanti ini ya Buat teman-teman yang di Bandung Bisa join ke Blok 71 ya Rencana ada Pak Sandika Galih juga Ada Kang Pukis Terus ada Kang Eko Kanendi Oh BZN BZN Nampeng juga Terus ada Eriko Darmawan Terus ada Mas Dodi juga Jadi buat teman-teman yang di Bandung Nanti bisa ikutan juga Nanti Di Blok 71 Dago Jam 12 siang Oke Ini Ada Mas Farhan Riyandi Halo Halo Terus ada Kang Zola Mending rakit Xbox Mending rakit Xbox Aduh Bongeng game ya Apa bisa install Desaat environment Di next package Pertemuan sebelumnya Kita udah pernah bahas Ini desktop environment Environment itu Ya Kalau pake Apa Pake Next OS ya Itu Bisa-bisa liat Di pertemuan sebelumnya Gitu Oh ini Mas Ramuni Muni Hadir Ini Mas Ramuni Muni Ini juga Cukup rajin nih Bikin tutorial-tutorial Singkat Next ya berkait Nix juga ini jadi menarik banget ya harusnya semakin banyak ya semakin tidak lagi sulit untuk dapat resourcenya semakin banyak orang yang bahas saya juga senang banget sih ada beberapa teman-teman yang mulai aktif juga ya dalam menyebarkan racun-racun Nix ini jadi saya senang banget saya senang banget senang banget ini oke oh dia menjawab pertanyaan yang sebelumnya juga diganti DE last minute mirip PNPM ya so far seperti itu dia bikin store sendiri PNPM melakukan hal hampir mirip PNPM itu sekedar info mas dia package manager juga buat di Node.js ekosistem yang ada konsepnya bikin store bikin store juga dia oke nah PNPM ini bedakah dengan NPM yang Node package beda oh beda ya oke oke jadi di Node.js itu ada banyak banget variatif sekali sih package manager untuk nge-manage project javascript ya ada NPM ada PNPM ada Yarn ada Yarn versi 2 Yarn saya pernah tau sih cuma PNPM ini saya belum pernah tau nih oh berarti dia beda ya dibanding NPM ya ya approach-nya juga beda betul oke oke plug and play package manager namanya istilahnya plug and play oke oke oh PNP nya plug and play oke 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 interestingnya ya 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 interesting interesting rata-rata persaingan di NPM atau ini di Node.js ekosistem itu tentang efisiensi ruang penyimpanan misalnya oke oke ya ini menarik sih ya terutama sekali buat temen-temen frontend tuh kayaknya eh Node.js bisa frontend eh backend ya malah ya Node.js dan frontend sih ya karena frontend rata-rata toolsnya didukung juga pake Node.js jadi mau gak mau pasti menggunakan NPM Yarn atau PNPM iya 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 oke coba cek folder result oh ada result kah ls di cek dulu oke bisa ya bisa ya ada result sih kebetulan bisa ya iya bisa ini ada result ya oh ini juga ada ini ya ada-ada directory hidden next channels ya iya hmm hmm cek noleng nol tuh bukan direkturnya file oh bukan buka sorry sorry ini file 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 nilj cek mungkin nol oke 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 oh ya tadi dimension ya channelnya ini adalah di next nah itu tuh yang ininya jadi kita bisa menentukan oh disetnya di unstable ternyata yang ini ya interesting oke oke tapi tadi juga sempat dimensin sama master ini ya berarti ada berarti kalau kita mau switching channel kita tinggal ubah disini aja ya bisa menambah lagi misalnya definisinya budi misalnya yang di kanannya sebelah kiri url nya terus kita tulis budi jadi nanti budi.tmax misalnya jadi itu yang sebelah kanan adalah penamaan saja nama internet kita oke 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 makanya waktu tadi kita install pake namanya nixpkgs.brox itu karena ini ya definisi disini ya tmax yang diambil source dari channel nixpkgs unstable oke 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 ya mulai 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 ada gambaran gambaran baru nih menarik menarik oke di source bus RC nya gimana ya untuk make sure profile yang terload oh iya jadi tadi tuh kita panggil source bus RC atau kalau gak panggil source bus RC ya kita juga bisa close terminalnya buka lagi aja gitu itu bisa jadi tapi kalau gak mau close terminalnya ya kita panggil source source dot bus RC untuk nge-reload lagi kalau kita melakukan perubahan pada bus RC itu perubahannya gak langsung dirasakan teman-teman yang perlu teman-teman lakukan adalah close terminalnya buka terminalnya lagi atau ya tadi ya panggil source dot bus RC nya gitu oke ada mas bain halo halo juga ada dot slash saya pernah install GUI app di Nix OS ya apakah ada yang gak bisa, contohnya Alakriti itu kenapa pak Alakriti ada gak ya coba ya kita coba liat disini ya Nix and QAP ya Alakriti sekalian bisa dicoba juga ya apakah bisa menggunakan Alakriti atau betul-betul, sekalian bisa dicoba juga disini tapi ini sih ya, kalau saya pribadi ada nih, ada Alakriti sekarang di install aja ya, kalau gitu ya cobain ya, kita install ia kgs dot Alakriti tapi kalau saya pribadi kalau untuk yang aplikasi GUI saya mungkin lebih prefer untuk nginstallnya pakai ini Flatpak kalau saya pribadi ya tapi kalau untuk yang yang CLI base atau terminal base saya tentunya akan lebih prefer untuk pakai ini sih pakai Nix kita coba panggil ya Alakriti karena dia harus Alakriti pakai GPU ya ya oh iya betul-betul Alakritinya pakai GPU teman-teman betul dan dia butuh GPU ya di PM ini nggak ada GPU-nya mas atau gimana iya betul-betul di PM-nya nggak ada GPU-nya jadi dia sedikit problematik nih iya nggak bisa nih teman-teman kecuali kalau ada GPU-nya ya oke nah sekalian kita coba ini kalau uninstall ya tadi kan install nih kalau nggak ini nilis aplikasi yang sudah di install menggunakan Nixenv caranya kita bisa panggil Nixenv test-test query ya kalau nggak salah ya query-test-insole kalau nggak salah ya bener ya oh iya ini bisa disingkat nggak ya key key Mungkin ini harus install kali ya oh iya mungkin itu ada dua makna kali ya jadi nabrak nih install dan installed makanya dia nabrak nih iya 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 berarti ya ini kalau mau nge-list packages apa aja yang sudah di install dengan Nixenv kita bisa pakai ini teman-teman Nixenv dsq ya spasi ds install gitu nah kalau mau nge-remove atau mau uninstall berarti kita pakenya Nixenv ya misalkan kita mau nge-remove ala kriti ini dse ya ala kriti oke sudah sudah di-remove nih teman-teman hilang nih tapi yang dia lakukan ini ini saya sekedar berasumsi ya nanti coba di-validasi ya mas Renin berarti dia yang dia lakukan adalah dia hanya mere-remove simbolik linknya aja install yang ala kriti building nix sekaligus update user environment kita itu contohnya building nix yang has psa user environment dot dari patient oke 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 berarti gak hanya nge-remove simbolik linknya aja ya tapi oke 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 bisa jadi ada ala kriti di nix store nya mungkin bisa di ls seles nix store kemudian kita grab ala kriti oke oke kita bisa pastiin ya ls nix store di pipe grab ala kriti t oke 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 nah masih ada di nix store kita ada ya oke oke berarti binary nya dia masih ada ya sebenarnya betul betul binary directory kayak shared nya atau docs nya itu masih ada oke oke nah makanya kalau kita mau remove ada garbage collector kalau gak salah ya iya betul garbage nya nanti untuk melihat apa saja sih dependensi yang ada di dalam nix store dan gak digunakan lagi gitu oke 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 komen nya apa ya untuk nix collect garbage nix terus oh itu ada ya yes collect garbage ya ya oke oke dia bakalan finding misal library hanya untuk kebutuhan building dan cuma dipakainya di building aja yaudah di remove misal oke oke berarti kalau sudah digunikan kita grab lagi ala kriti di next store nya kalau dia kalau dia masih ada bisa ini apa namanya ada beberapa kayak ini term info ada sebagian dari ala kriti yang digunakan tapi ala kriti yang sendiri mungkin ini udah dihapus ada tadi ada 4 kan ada 2 yang masih ada betul oke dan ini sebenarnya cukup safe juga ya si garbage collector ini ya karena kan dia akan benar-benar memperhatikan dependensinya ya jadi jangan sampai dia menghapus sesuatu yang memang ternyata masih ada hubungan nanti dengan packages yang lain gitu kan ya iya betul oke oke kayak misal tadi ala kriti term info itu bisa jadi masih termention di user environment makanya gak dihapus udah betul oke oke dari mas febrian nih next package manager apakah bisa di install di luar sistem operasi lain misal di install di ubuntu oh iya iya ini justru kelebihan dari next nih teman-teman jadi next tuh bisa di install di berbagai distro linux ya mau ubuntu mau debian mau amazon linux ya jadi bisa di install di semua distro linux yang menariknya lagi adalah gak cuma di distro linux ya next package manager juga bisa di install di macOS ya atau darwin base darwin base ya atau bisa juga di install di windows ya under wsl2 tentunya gitu jadi menarik banget ini menarik banget kalau menurut saya oke justru kalau ada dokumentasi oh jelas oh jelas dokumentasi tuh penting ya teman-teman ya dan dan pasti lah kalau misalkan teman-teman menjalani jalan ninja teman-teman sebagai engineer ya mesti dokumentasi itu sahabat terbaik teman-temannya itu pasti bahkan dalam pekerjaan juga ini ya kita juga ketika kita build sesuatu kan pasti kita juga perlu buat dokumentasinya ya mas ya jadi kita gak cuma baca dokumentasi dan kita juga akan menjadi seseorang yang akan menuliskan dokumentasi juga terkait apa yang kita build nantinya gitu oke wah telat gabung nih oh santai-santai nanti rekamannya masih bisa dinikmati teman-teman jangan risau apakah membuat True Diamond lebih mudah dengan next package manager ini saya kurang tahu juga nih yang dimasukkan dengan True Diamond gue juga kurang tahu apa True Diamond ini iya saya kurang tahu sih True Diamond tapi ya bagus dapet insight baru True Diamond True Diamond kalau GDB itu apa Linux kali ya mungkin-mungkin kalau GDB itu apa GDB itu ini sih buat install ini teman-teman DAP ya DAP DAP di luar repo kira-kira tips buat install Nix non-Diamond soalnya kemarin ingin install multiple user terhalang sama oh iya gak bisa teman-teman ini kalau teman-teman pergi ke website yang nixos.org disitu kan dikasih tahu juga nih kalau teman-teman mau install yang multi user berarti pertama syaratnya adalah harus pakai season D ya kalau pakai init itu gak bisa harus pakai season D itu harus terus yang kedua kalau teman-teman nginstallnya di distro-distro seperti Fedora atau Red Hat pokoknya turunannya Red Hat maka SL Linuxnya seharus di disable gak bisa kalau SL Linuxnya aktif sih teman-teman jadi harus baca-baca dokumentasinya dulu mengenai ini gitu berarti memang direkomendasikan untuk pakai single user aja non-diamond buat nixnya betul-betul gitu ini GDB ya buat install ini ya depth ya next packet manager apakah bagus untuk end user oh menurut saya bagus banget ya gitu ini ini sangat-sangat nyaman banget sih teman-teman terutama saya tumpet sama sekali buat teman-teman yang pengen punya environment yang seragam ya misalkan teman-teman harus kerja di banyak distro Linux yang berbeda tapi teman-teman mau environmentnya seragam ya ini si next ini solusinya gitu install up GUI di next package manager gak muncul di menu kenapa ya pakai genom oke ya ini menurut saya sih ini ya kalau untuk aplikasi yang GUI kalau di Linux saya lebih merekomendasikan di flatpack sih sebenarnya gitu next ini biarkan untuk handle yang ini sih yang terminal base ya kalau menurut saya gitu untuk list up yang install bisa langsung oh iya bisa tadi ya tadi kalau kita mau melihat daftar aplikasi apa saja yang sudah pernah terinstall ya kita bisa pakai ini teman-teman komennya next n spasi dash q spasi dash install kayak gini tuh saat uninstall hanya mengupdate environment sedangkan paketnya masih di next store yes ya masih di next store kecuali tadi ya di pakai garbage collector oh ini ada pertanyaan lagi nih mas gimana kalau kita mau upgrade misalkan kan misalkan oh tmax ternyata ada versi baru nih dan kalau di apt base itu kan kita bisa apt update terus apt upgrade gini seperti itu nah kalau di next n ini gimana ya ada namanya ini apa namanya next channel update oh panggilan next channel update jadi kalau untuk lihat dulu channelnya next min channel min min list oh list apa aja ya betul apa aja gitu kemudian setiap channel misal ada 5 atau 10 lah nantinya ya dan kita pilih salah satunya untuk di update jadi kita perlu update channelnya saja jadi di channel itu misalnya yang latest tmax nya udah versi baru otomatis nanti bakalan direbuil lagi ditarik lagi informasi yang terbaru dari channelnya terupdate lah versinya oke 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 menarik nih menarik nih dan untuk mengupdate nya kita gunakan next channel ya berarti ya ya min min update oke 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 ya mungkin ini karena masih baru ya apa kita baru saja pasang dan kita baru saja install berarti memang gak ada update ya untuk saat ini oke 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 oh ini menarik sih menarik ini oke dan begitu kita next channel update itu udah otomatis dibuild juga ya oleh dia ya kalau memang ada update ya nanti nanti ya pasat proses install ya udah pakai ini update nya oke 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 dan kalau untuk make sure lagi ya tambahkan lagi mix nix int min u oh oke ya nix pnc minggu oke 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 untuk mengaplikasikan apa yang udah di update oleh channel misalnya oh oke oke oh berarti nix channel dash dash update ini seperti apt update nah nix metadata updating nya oke oke metadata updating nya oke 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 ya ini berarti seperti apt update kalau nix n-u ini seperti apt upgrade berarti ya oke 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 oh ya ini kebetulan gak ada yang dia bakalan upgrade semua package yang ada di profile menjadi latest version sesuai dengan apa yang didefinisikan di channel yuk 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 betul 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 oh ini dari mas Muhammad Anif Yulian Shah ya lumayan susah buat matiin SL oh iya iya jelas jelas karena memang si SL Linux itu memang fitur security dari redhead base ya jadi ya kalau ya alternatif lainnya sih ini ya install nya single user mas install nya single user supaya gak ini gak nyenggol si SL Linux nya tadi gitu oke install nix GUI saya lihat di git di ada repository namanya nix min GUI jadi ya ada inisiatif yang apa namanya apa ngeconfigur nix nya secara graphical user ya oke 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 oh jadi kepikiran pengen bikin juga pakai tauri nix GUI interesting juga nih nix GUI use nix OS without coding iya 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 tapi kayaknya kurang seru juga nih ada suatu ketikmatan tersendiri ya kalau kita meng-inputkan komen-komen itu ya oke oke untuk upgrade ya nix channel update ya terus ya nix n oh bisa juga iya ya oke versi yang sudah ada iya ya kalau gak tadi ya dsu ya oke berikutnya cara install package dengan spesifik versi tertentu di nix package managernya gimana ya contohnya oke nah ini menarik nih ini menarik banget sih kadang-kadang kita butuh install yang versinya tertentu ya memungkinkan gak ya kalau di nix ini biasanya kayak node.js itu dia bakalan ada listnya sih listnya kayak node.js garis bawah 18x 16 garis bawah x jadi itu bisa dipilih salah satunya mungkin bisa dicoba nix np.min key a terus node.js nanti bakalan muncul ada 14x biasanya ada 16x oke oke saya punya 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 hal yang lebih menarik nih sebenarnya kita coba dulu ya ini python oke python belum terinstall disini nih teman-teman kita coba install python dulu ya karena python sendiri nanti ada banyak versi nih sebenarnya nix.n misalkan kita query dulu ya qap.python kita lihat yang tersedia apa aja di latest repo-nya kita tunggu dulu ya sebentar-sebentar oke 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 oh ini python 2 ya lihat sih python 3 kalau python 3 nya gua udah makin jarang digunakan sebenarnya let's see ya sekarang ini mas kita kayaknya perlu kasih demo mengenai nix.jel nah itu juga another interesting thing nih nix.jel ini oke oke nah misalkan gini nih teman-teman oke kalau kita install nix env ya terus ds.ta ya python 3 oh gak bisa dong pakai ini dulu ya panggil nix.pkgs dulu ya nix.pkgs panggil nix.python 3 oh tapi kita harus ini ya nyebutin minor versionnya harus nyebutin minor versionnya iya 37 38 39 oke lihat sih kita 3 13 nih agresif juga ya udah 3 11 disini oke ntar ya kita cobain solve item 3 11 dulu oke 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 nah untuk python disini test version nanti 3 11 nih ya terus kalau kita panggil nix.n sq test test install nanti pythonnya juga python 3 11 nih nah tapi mungkin ya mungkin nih teman-teman butuh untuk switching bentar ya switching sebentar aja ke python 37 misalkan karena ada ada apa ya ada script yang teman-teman butuh execute tapi project itu runningnya under python 3.7 nah yang menarik di nix ini kalau menurut saya nih ya nanti-nanti mungkin masrin bisa menambahkan juga ada yang namanya nix shell teman-teman nix shell itu kita bisa bisa spout bash shell yang baru ya dengan packages tertentu tanpa perlu nginsole jadi kita gak nginsole nih teman-teman tapi kita bisa pakai ya nah saya coba demoin aja disini ya caranya adalah kita nix shell ini juga salah satu hal yang sangat-sangat menarik sekali kalau menurut saya nah yang kayak gini ini gak dimiliki oleh homebrew nih teman-teman ya asal tahu saya gak ada di homebrew ini gak ada di package manager yang lain dan menurut saya ini luar biasa banget luar biasa banget ajaib nih dsp ya terus kita panggil nama package nya ya kita kebutuhannya apa misalkan kita butuh python tapi kita butuh python 37 ya ini gak nginsole teman-teman ya kita gak nginsole python 3.7 nya disini cuma menyiapkan sebuah atau dia akan spawning bus shell yang baru tetapi dengan python 3.7 kita tunggu beberapa saat ya teman-teman jadi di atas user shell nya ada shell baru lagi yang dimana shell barunya cuma ada pattern 27 ya 37 ya 37 betul dan ini termasuk fitur yang ajaib kalau menurut saya keren banget ini keren banget ini ini keren banget developer ini developer environment nah ini dia berubah ya ini jadi next shell ya dan kita bisa panggil python disini for sure tapi untuk panggil version nya version nya 3.7 teman-teman disini dan kalau mau keluar ini shell yang baru teman-teman ini shell yang baru dan kalau mau keluar tinggal exit aja begitu exit ya sudah balik lagi ke shell kita yang sebelumnya dan kalau kita panggil python disini version python nya adalah 3.11 dan python 3.7 nya itu tidak di install teman-teman itu gak di install di sistem atau di user betul-betul tapi ada di next store ada di next store ada di next store ada biop biop jadi luar biasa banget ini teman-teman makanya kalau semakin banyak eksperimen atau semakin banyak misal kayak gini ya store nya bakalan apa namanya itulah adalah trade off nya sih store nya bakalan meningkat penggunaannya oke oke makanya kita ini ya garbage collector itu ya iya garbage collector nya iya oke 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 nah ini ini kayaknya harapannya bisa menjawab nih ya pertanyaan dari mas Abdul jadi mas Abdul kalau kita misalkan butuh switching temporary ya misalkan kayak tadi ya di sistem python nya 3.11 tapi kita butuh temporarily switch ke python 3.7 ya kita bisa pakai kayak gini ya next shell nya sama hampir mirip sebenarnya dengan virtual ENP python ya betul betul hanya saja nick shell ini agnostik maksudnya gak terikat sama bahasa pemograman gak terikat dengan sistem gak terikat sama OS bener banget dan ini ini merupakan hal yang menarik menurut saya jadi kalau kalau teman-teman ya kayak virtual ENP nya di ini ya di python ya atau konda ENP di python oh ini juga benefitnya mas benefitnya jadi mempercepat proses belajar misal kita mau belajar sesuatu yang baru gak lagi dong kita set up ini how to set up ini how to set up ini dengan adanya nick shell yaudah kita definisikan apa yang dibutuhkan pada saat belajar not gs misalnya oh butuh not gs nya dengan secara cepat kita bisa langsung jumping ke materi utamanya dari proses belajar kita betul-betul ya ini makanya waktu saya baca-baca ada nick shell dan terus saya coba wah ini ajaib ajaib dan super handy jadi buat teman-teman yang developer ini bakal ketagihan kayak ini karena handy banget handy banget dari mas Muhammad Anif lagi berarti nick lebih cocok buat modul pemrograman ya pak dibanding aplikasi lebih kalau buat saya pribadi ya untuk teman-teman yang memang banyak beraktifitas di atas terminal atau CLI base next ini apa ya amazing lah kalau menurut saya layak di eksplor ya teman-teman gitu dan buat teman-teman yang memang backgroundnya engineering ya developer ini bakal banyak membantu banget sih bakal banyak menunjang pekerjaan teman-teman ya apalagi kalau udah dealing dengan ini ya cloud instances yang memang disuruhnya bisa jadi beda-beda gitu kan wah itu bisa jadi quite hassle loh teman-teman tapi dengan menyerah gangguan environment tuh wah sangat-sangat memudahkan pekerjaan teman-teman nantinya gitu apalagi kalau udah punya tim banyak punya proyek di dalam company-nya banyak dengan menggunakan nick shell sebagai hal yang mempersingat proses onboarding biasanya saya dalam satu company ada proses onboarding install ini install ini install ini tutorialnya ada ini dan itu kan apa namanya banyak hal yang bisa terjadi misal gagal install dan lain-lain di setiap user satu misal ada karyawan baru dia gagal installnya itu perlu lagi kan komunikasi oke aku gagal install gimana cara yang perlu di pairing lagi tapi dengan adanya nick shell kita bisa membukukan atau menuliskan semua kebutuhan dari sebuah proyek di company jadi orang sisa install nick doang masuk ke proyeknya running nick shell-nya jadi bootstrapping kebutuhan dari proyek tersebut jadi gak pusing lagi langsung bisa masuk kerjain tiketnya atau tasnya gak perlu lagi belajar setup proyeknya ini ada pertanyaan dari mas Arjo seberapa lengkap python library di next package manager ini khususnya untuk multi-trading dan multi-processing oke kalau untuk kebutuhan library atau modul-modul di python sebenarnya lebih ideal kalau ini ya kalau install modulnya menggunakan pip nantinya gitu itu lebih ideal dan lebih 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 tercontain juga karena kan pip juga kita bisa create ini ya virtual env juga di pip gitu terus sekedar info teman-teman kalau teman-teman dealing dengan multi-trading dan multi-processing karena kebetulan akhir-akhir ini juga saya agak sedikit bersentuhan dengan hal-hal seperti ini teman-teman bisa explore yang namanya DAS itu DAS itu menarik banget jadi jangan handle multi-processingnya dengan menggunakan modul multi-processing bawaannya python tapi handle lah dengan yang namanya DAS karena itu jauh lebih mudah jauh lebih mudah dan jauh lebih safe juga jadi teman-teman yang tertarik nanti bisa explore DAS juga gitu wah ini tolong diajarkan tentang konsep flex di Nix OS nanti ya pelan-pelan ya itu nanti itu racun-racun tahap-tahap ikut ini gimana mas tapi dasar-dasar flex sebenarnya udah kita demokan dari tadi channel channel ada url ada nama channelnya sebenarnya kalau di flex itu cuma tiga jadinya ada skema input ada skema output sama deskripsi lain description misalnya namenya nah itu tapi yang paling penting dari tiga ini adalah dua itu inputs sama outputs inputs itu sama dengan next channel tadi kita definisikan namanya sama dengan url-nya jadi kita bisa multiple channel istilahnya tapi dirubah glossary-nya pada saat di flex jadi inputs itu aja bedanya sebenarnya dan kedua efek lainnya ada namanya log file log file itu untuk melihat channel tersebut sekarang di repisi yang mana nah itu untuk update ada juga jadinya nix kalau yang tadi kan nix channel update berarti pada dasarnya itu patching git-nya update repisinya atau hash commit-nya keberapa kalau yang tadi kan nix packages unstable cuma tidak tercatat repisinya makanya ada desain baru dari nix namanya playkes dimana dia bakalan generate log file ada dicantumkan repisi keberapa atau commit hash-nya yang keberapa cuman yang gak terlalu apa namanya gak terlalu jauh perbandingannya untuk yang udah pernah pakai nix channel ketika ke playkes pasti jauh lebih kayak oh berkurang bebannya jauh lebih enak jadinya oke 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 tapi flag sendiri kan ini ya sebenarnya masih eksperimental ya kalau saya lihat kayaknya ada oke 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 tapi memang ini ya memang sedang di-develop dengan sangat serius juga ya kalau saya lihat fase development ya itu menarik banget sih menarik oke 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 ini tapi meskipun dia apa namanya beta banyak udah banyak yang pakai ya udah banyak yang pakai udah percaya ya ini walaupun beta stabil ya 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 mas danu febrianca jadi pengen nyobain solnix di ubuntu WSL 2 oh iya harus nih mas ya harus harus ini oke oke mirip kayak NVM ya pak jadi bisa ganti bisa aku jawab tuh NVM itu kan not percent manager jadi sebuah tools untuk memanage versi dari Node.js nya mau pakai 16 18 nah ya jadi jawabannya yes betul dia mirip NVM tapi kalau NVM doang dia cuma Node.js doang sedangkan di Nix nggak hanya itu nggak sebatas itu bisa lebih ya language mau ya apapun salah memperdefinisikan di Nix nya ya 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 menarik sih ini menarik banget ya language agnostik jadi bisa pakai bahasa pemrograman apapun juga bisa ya menarik banget Nix nya ini ajaib lah kalau mau lihat gambaran secara end user bisa buka rfoall.it oh oke oke r-e-p-l dot it dia kan sebuah produk atau platform oh repel ya ya yang dimana multi bahasa ada banyak bahasa yang didukung dan kita modding secara interaktif di browser ya nah under the hood atau core dari platform tersebut adalah Nix oh iya ada bisa dibaca juga di blog nya dia dia banyak investasi di Nix juga di platform nya mereka ini kan ya iya betul oh saya baru tau malah ini oh dia butuh login ya nanti deh oh ini under the hood ya Nix ya iya betul kalau kita lihat kalau kita lihat pada saat buka atau launch project nya ada log nya disitu Nix store dan Nix strapping Nix dan dia nge-encorex kita juga untuk pake Nix di dalam sini oke baru tau nih saya baru tau nih keren nih keren nih coba aja di atas situ mas di blog nya ada search ya kan kita bisa ketik disitu Nix nge-encorex nge-encorex mungkin mas yang oh nge-encorex tuh all new power power oh kita nge-corex nge-corex wah ini saya baru tau nih ini saya baru tau nih iya 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 dan user bisa menambahkan rpl.nix misal untuk custom sendiri personning di project yang dibikin pake rpl.id wah keren ya powerful ya wah keren banget ada beberapa banyak sebenernya ada cloud infrastructure juga kemarin tapi lupa namanya dikasih tau temen juga kalau ini ternyata Nix juga loh RIN gitu wah keren ya keren banget ya keren banget ya kayaknya ini temen-temen ini worthwhile temen-temen untuk menginvestasikan waktu dan effort ya untuk adopting Nix nih temen-temen ini jadi makin semangat jadi makin semangat nih jadi makin semangat nih oke ini ada pertanyaan dari mas Edwin nih pak kalau install docker di Nix shell bisakah nah ini gimana nih kalau untuk docker Nix shell ya bisa bisa kalau nge-install itu cuman ya kalau apa namanya ada beberapa yang mesti di tweak di konfigurasinya atau kita perlu ekstra ngoding buat install docker misalnya oke 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 tapi kalau aku sih saranin pakai potman oke 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 potman kan ininya aliasnya docker dimana dia stateless docker yang stateless jadi aku pakai potman sih kalau untuk perdokeran oke oke oh preferensinya lebih pakai ini ya lebih banyak pakai potman ya iya betul dengan empowermentnya Nix kayak gitu kemudian pada dasarnya Nix mendukung docker karena dia bikin build in function namanya docker build image iya 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 yaitu menggantikan docker file docker file kan instruksi dimana dependensi dari proyek kita apa saja yang dibutuhkan function yang ada di Nix ya kita nulisnya pakai bahasa pemograman Nix jadinya itu saja bedanya dan kedua outputnya jadi sebuah tarbal file yang dimana tarbal filenya kita bisa load langsung ke docker oke 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 oh interesting juga ya jadi singkatnya kita nge-build docker image pakai Nix gitu oke 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 menarik ya eh by the way kalau di docker tadi ya spesifikasinya kan dituliskan di docker file ya kalau di potman juga nanti ada kayak potman file kah atau tetap menggunakan istilahnya docker file docker file juga oh shell i-nya aja yang ke-replace kalau jadi aku pakai potman install potman kemudian bikin shell alias docker sama dengan potman jadi apapun komen yang udah ada di docker itu bisa dijalankan compatible dengan ini ya compatible dengan oke 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 tinggal dialiaskan aja sebenarnya ya tadinya panggilnya docker sekarang panggilnya potman gitu kan bisa juga dengan docker kita tetap menggunakan docker tetapi dialiaskan ke potman oke 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 makanya gak heran ya ada yang bilang bahwa transisinya smooth banget kok sebenernya dari docker ke potman ya ya betul karena kita gak perlu learning ganti docker istilah dockernya dengan potman gak perlu cukup rootnya aja kan alias docker sama dengan potman oke 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 ya 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 menarik nih dan potman itu sendiri memang ini ya sangat di encourage banget ya itu pertama sekali untuk redhead mereka sangat encourage untuk penggunaan potman instead of docker susai juga sama ya encourage rata-rata ya betul rata-rata yang community based atau udah hardcore banget dengan linux ya menyarankan pakai potman karena sifat statelessnya juga kan ya gak ada daemonnya lagi ya ini apalagi dikombinasikan dengan nix yang sifatnya bisa per user jadi semakin stateless yang gak mengganggu sistem kita gitu betul banget ada pertanyaan lain dari mas Muhammad Anif Yulian Syah ya masih penasaran nyobain pakai nix buat jadi alternatif aur di distro non-arts khususnya aplikasi dengan kuih ya ini menarik timas ya arts itu kan kelebihannya ada aur ya dan menurut saya tapi kan aur kan hanya untuk distro arts dan turunannya ya dan menurut saya nix ini bisa jadi alternatif yang sangat-sangat menarik nih sebagai pengganti aur gitu tapi untuk aplikasi yang berbasis GUI sebenarnya saya lebih prefer pakai flat pack sih kalau aplikasinya berbasis GUI ya tapi kalau yang mostly banyak bekerja di atas terminal misalkan butuh ranger atau install exa misalkan ya starship semuanya bisa di handle dengan menggunakan nix sih tapi konsep-konsep seperti aur di nix itu ada juga oh ada juga ya namanya nur oh ada juga nur ada hanya aja diganti jadi n nur oh oke 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 tapi itu di luar official repo nya ya betul sama konsepnya dengan si arts linux juga kan karena kebetulan juga di beberapa tiga tahun yang lalu aku masih pakai sebelum pakai macOS ya oke 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 jadi sama juga unofficial repository user base ya jadi orang-orang pengguna nix bikin juga unofficialnya gitu oh oke 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 oh interesting ya ada juga nur ya oke oke ya ada nur namanya nur nix oke oke wah ini menarik nih baru tau nih baru tau nih nur nix n-ur 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 sorry oh iya next community n-ur 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 per next community oke wah luar biasa kalau gitu ya package nya jadi lebih liar jumlahnya ya ya kalau pakai unofficial ya luar biasa sekali gimana teman-teman racunnya makin menyebar ya mas abdul hafid dengan berbagai kelebihan nix package manager yang hampir mirip dengan flatpacks jadi apakah bisa nix package manager menggantikan flatpacks flatpacks mungkin ya bisa juga sih ya dia juga packages-packages yang GUI-based juga di cover sih ya untuk oke misalkan ini ya nix OS atau RG apa ya aplikasi GUI yang ringan Firefox firefox dia juga bisa nge-ringan ya nge-ringan nge-ringan apa ya aplikasi GUI yang ringan nge-ringan apa ya 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 GUI yang ringan ini kalau udah kebiasaan gak pakai GUI jadi bingung apa ya GUI yang ringan ya sebentar sebentar gue yang ringan oke ini aja nih pinta ada pinta gak disini pinta ini kayak paint sih kayak MS paint ini ada nih pinta ya kita coba install pinta dengan anex-env ya ini tapi kalau saya pribadi sih saya lebih prefer ini ya teman-teman untuk install aplikasi yang GUI itu ya pakai flatback base ya kalau saya pribadi sih preferensi karena ini loh tadi ya untuk untuk memunculkan icon-nya misalkan di desktop environment dan lain-lainnya itu bisa jadi quite hassle sih sebenarnya kecuali kalau install-nya pakai NextOS ya kalau NextOS sudah otomatis aman oh iya bener-bener karena ya udah terintegrasi semua halnya gitu sama yang terjadi di macOS juga mampir mirip seperti itu di macOS juga gak langsung muncul icon-nya icon-nya pada dasarnya belum kecuali kayak dipancing-pancing dulu indexing seperti raycast kalau pakai raycast gitu oke oke ya memang agak tricky nah ini ini pinta bisa muncul juga nih gitu cuma ya ini icon-nya ya ini agak tricky ya disini ada ya ini sih rapotnya disini ya teman-teman integrasi ke desktop environment atau window manager-nya walaupun kalau mau di hit langsung dari terminal dipanggil pasti muncul gitu itu sih nah ya makanya saya lebih prefer ini sih kalau misalkan aplikasi gue ya insalnya mending pakai flatpack aja sih itu juga sama-sama enak kok itu kan flatpack kan containerized base ya jadi terpisah dari si OS ya sebenarnya gitu jadi gak mengotori si OS-nya betul danu Fabriasa wah keren oh ya jelas keren ini ya harus dicoba nih teman-teman ya next end ini ya kayaknya nanti malam ini kita fokus di next end dulu nih biar racunnya pelan-pelan nyobain nyaman nanti kita naikkan naikkan lagi oke oke nah sekedar recap nih teman-teman berarti ada beberapa komen yang teman-teman perlu kuasai ya yang pertama yang jelas adalah ada yang namanya next end ya dash ya q-a-p besar nih teman-teman ini untuk mencari tahu package nya ada gak sih di next repo-nya ya misalkan mau nyari firefox ya berarti kita carinya pakai kayak gini ya tapi prosesnya ini memang sedikit agak lama nih teman-teman ya query-nya agak lama gitu kalau mau cepat ya nembaknya dari web browser ya disini nih ya misalkan mau cari kayak tadi pinta gitu kan gitu dan memang kalau yang di level terminal bakalan jauh lagi lebih lama ketika banyak channel yang dipakai misalnya ini masih satu channel kan masih satu channel misalnya nambahin channelnya nur berarti ada proses patching juga di nur jadi nanti outputnya ada nur.firefox ada nixpkgs.firefox yuk 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 yang make sense juga jadi dia nyari di semua channel ya berarti ya iya betul oke oke itu yang pertama nih teman-teman jadi nixenv ya dsqa p besar ya untuk query nah berikutnya kalau mau install berarti pakai i a besar lalu diikuti dengan ya tadi ya nixpkgs s ya dot misalkan neofim nah kayak gini ini berarti proses untuk melakukan instalasi iya gitu itu komen kedua yang perlu teman-teman ketahui ya terus tambah informasi lagi mas nah yang loading ini copying path nah itu artinya copy binari dari chenixos.yrg oh oke oke kecuali ada kalau building ini berarti komputer kita dipakai resourcenya untuk ngebuild hal tersebut oke 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 yup jadi cukup bisa dimengerti lah proses yang terjadi itu kayak copying path berarti copy sesuatu dari chenixos oke oke nah berikutnya adalah ini yang perlu dikuasai lagi atau yang perlu diketahui lagi adalah nix dsnv ya lalu dsq dsd install ini buat melihat daftar edis yang sudah pernah diinstall dengan menggunakan nix luar semua di sini lalu hal lain yang perlu dikuasai adalah atau yang perlu diketahui adalah ini teman-teman n-dsnv dsd lalu diikuti dengan package yang mau kita remove biasakan ini kita mau uninstall pinta seperti ini saja dan selesai terus kalau kita mau cleaning cleaning kita bisa pakai apa tadi nix garbage collector nix collect garbage nix collect garbage itu sih paling teman-teman yang perlu diketahui terus hal lain paling itu ya kalau mau switching ya switching apa ke python versi tertentu atau versi spesifik ya teman-teman dan teman-teman gak mau install teman-teman bisa pakai next shell ini asli nih teman-teman ini next shell ini menurut saya ajaib banget ini dan buat teman-teman yang backgroundnya developer ini bakal banyak membantu pekerjaan teman-teman disini tinggal di SP tinggal sepuluhin aja misalkan kita mau pakai RCS begini ya ya seberapa aja RCS ini letters aja mungkin letters aja nah ini dependensinya node.js ada gilips open.ssl gcc linux.seeder 6 banyak ya dependensinya yup 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 nah itu teman-teman jadi menurut saya sih menarik ya karena kita bisa menggunakan satu package manager lintas distro ya bahkan juga lintas OS artinya kalau teman-teman kerjanya dengan menggunakan macOS ya teman-teman juga bisa menggunakan Nix nih sebagai package manager di macOS instead of menggunakan homebrew misalkan buat teman-teman yang udah familiar dengan homebrew ya coba deh icip-icip nih teman-teman coba migrasi dari homebrew teman-teman kesini ke Nix dan di Nix nya bisa dijalankan homebrew juga oke 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 oh menarik nih jadi homebrew nya dimanage oleh Nix ya ya betul jadi dibikin deklaratif apa saja sih aku perlu instan di homebrew itu ditulis di Nix terus nanti di boost rating sama homebrew nya tapi homebrew dijalankan sama si Nix oke 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 menarik nih nah ini tentang shell nya oh iya ini ini shell nya berarti udah ada nocs disini ya yes betul node minty oh minty oh sorry ini sudah ada note ini teman-teman disini padahal kalau kita exit belum ada disini saya gak pernah install node ps nih gak ada ada satu lagi selain Nix oke ada apa lagi nih kita install ini dulu nix inp min ia namanya itu koma 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 gini ya double M oh oke yes enter gini ini saya pernah baca cuma saya masih belum terlalu paham nih oh nix.tkjs dot com koma sempat baca ini saya masih belum terlalu paham kita cobain sekalian koma oke coba kita ketik koma mas udah terbaca belum non gak pake itu ya boleh diketik koma aja koma spasi node gs misalnya try to update no search file oh harus diintegrasikan dulu sih kalau ini oke ada stepnya dimana harus di apa namanya diperbarui nix indexnya try to run to generate database oh coba di install juga nix index nix index ada gak mas ini belum ada nih kita coba install aja nix index nix index nix kita ulang aja koma node gs nya koma nx nya oke try to run generated database oh jalankan nix index dulu oke tapi agak cukup lama sih ini Nixin Des tapi mungkin aku bisa jelaskan sedikit ya jadi tools koma ini sebuah alternatif dimana misal kita gak mau pake Nixshell tapi kita mau menggunakan Node.js oke oke namanya artinya bisa menjalankan sebuah aplikasi tanpa menginstall aplikasinya jadi misalnya koma Node.js berarti kita langsung masuk ke RPL nya Node.js karena kita execute Node.js oke oke mirip dengan Nixshell tapi kita gak masuk Nixshell ya iya gak masuk di shell environment langsung masuk ke program tersebut atau misal mau coba-cobain ngoding Python di 3.11 yang dimana 3.11 gak ada di sistem kita oke oke langsung masuk ke Python RFL nya nah koma Python langsung masuk ke RFL Python tersebut oh nice ya waduh nice ya oke oke menarik sih menarik makanya kalau diskusi kadang aku kayak sama teman ini ada tools nih namanya ini oke langsung koma namanya pakai langsung terpakai eh lu udah install enggak langsung aja dipakai gitu oke 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 interesting nih interesting nih oke oke ini itu mah agak lama ya ini ya proses Nix Index nya oke oke nanti kita akan coba juga nih oh ini mas Arjo mas Arjo komentarnya sedang nonton live stream ini dengan TV 70 inch supaya jelas terlihat kayaknya waduh mantap ya mantap 70 inch 70 inch loh aduh Nix Home Manager oke oke ini kayaknya malam ini kita gak bahas Nix Home Manager dulu ya kayaknya nanti di sesi berikutnya nih sesi berikutnya nih biarkan nanti temen-temen nyobain Nix End nya dulu ya rasakan feelnya dan coba rasakan benefitnya juga ya nanti kayaknya sesi berikutnya kita akan bahas Home Manager biar sesi gak terlalu panjang nantinya betul biar arasinya pelan-pelan sebenarnya ya rencananya berdua sama Mas Setia Budi ya mau bahas Home Manager tapi diskusi Nix EMP aja belum selesai jadi panjang juga ya Nix End selanjutnya ya tapi ini kan ada Nix Shell juga dan ya seru lah seru lah oke oke nah ini apa nih oh ada yang error nih Nix End file with error query available mungkin masalah koneksi ya koneksi ya kayaknya ada masalah koneksi internet juga nih Sisi Yaya mau tanya pak misal mau buat env yang dalamnya memiliki package PHP 8 OSI 8 dan Note 18 di dalam Nix Shell bisa dibuatin gak oh ini pertanyaan menarik nih jadi kombo kombo package ya bisa gak ya kalau tadi kan kita cuma ini doang ya Nix Shell Python 3.7 misalkan ya tapi bisa gak misalkan Python 3.7 dengan Note 18 bisa gak ya ya bisa bisa oke 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 atau mau lihat contohnya mungkin coba aja ya coba aja aku present ya mas ya coba gimana aku mau kasih lihat contoh mungkin oh ya boleh 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 share aja share screen oke 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 saya naikin ya screennya mas Lin ya oke bisa di perbesar mungkin phone ya oke 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 nice oke oke disini aku ada sebuah project dimana banyak banget dependensinya ada ada Node.js ada OCaml terus ya ada Nix juga dan dimana udah pake Nix disini tapi disini pake clickers sih setidaknya bisa menjawab apa apa saja apakah bisa digabungkan atau tidak jawabannya ya bisa digabungkan karena disini ada ada project dimana aku banyak banget dependensinya ada Node.js nya juga ini cukup ini ya ya masih besar ya nah ini oke oke sih ini oke 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 ada OCaml oke 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 nah disini ini ada ini ada python karena Node.js itu butuh python 3 juga terus Node.js nya nah ini ada satu juga alternatif misal kita override kebutuhan jadi sebuah package namanya yarn dia butuh sama Node.js kalau kita kalau kita kalau kita nulisnya packages yarn saja seperti ini berarti dia pakai Node.js latest oke 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 dan kan saya pakai Node.js 18x supaya dia tetap sinkron maka yang kulakukan adalah operate dot operate oke 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 jadi aku jadi aku merubah Node.js yang ada di yarn ke Node.js spesifik kayak gitu oke oke jadi Node.js juga bisa seperti itu override misalnya kayak gitu nah ini kebutuhannya nih ada Node.js ini untuk project Next.js nya terus nanti ya ada namanya Next.js build dia building si project nya yang dimana itu project nya terlalu banyak dependensi memang sengaja sih kayak apa lagi pengen riset gimana sih caranya blogku itu jadi single binary oke oke sengaja gimana caranya blognya ini single binary file jadi satu file aja jadi binary static file gitu nah disini aku pakai Next.js untuk di frontend kemudian pakai OCaml supaya dia jadi backend dan bikin static binary nya oke oh interesting banget ya berarti bisa untuk membungkus ini juga ya membungkus jadi kayak ini jadi kayak ini dong kayak containerized model ya jadinya ya tapi ini bukan container ya iya tapi tidak pakai container oh interesting ya ini interesting ini ya seperti yang aku jelaskan juga sebelumnya kalau misal dalam satu project kita mau seragamkan kebutuhannya yang dimana tidak terpengaruh dengan komputernya pengguna masing-masing misal kita di team ada 10 orang yaudah setiap 10 orang harus nginstall nix aja nih dulu setelah install nix clone repository-nya jalankan nix-nya udah nix build misalnya atau nix develop untuk running shell-nya maka dia langsung ini kebutuhannya udah terpenuhi gak perlu lagi disuruh install Node.js disuruh install ini disuruh install ini hal-hal itulah jadi kekat wah ini menarik ya ini jadi jadi kayak kontender buat kontender ini ya betul misalnya kayak gini Node.js ini gak ada setelah aku jalankan nix develop nah disini aku tambahkan minsi shell supaya pake shell yang aku gunakan yang aku gunakan kan piece jadi untuk kasih tau nix develop kalau pakenya shell-nya piece ya kayak gitu nanti dia bakalan konstruksi kebutuhannya apa saja di proyek itu bootstrapping kebutuhannya karena udah banyak yang dicontohin tadi sama mas Setia Budi itu kan cuma satu python doang kan dan ini ada OCaml dan OCaml itu ya terkenal banget kayak Rust juga dependensinya itu wow download itu banyak banget yaudah dibutuhkan lagi jadi mempersingkat proses onboarding misalnya kalau dalam sebuah proyek oke wah ini menarik ya ini ini membuka wawasan baru bagi saya terkait nix shell ya wow maksudnya ya gak hanya memperbaiki satu apa namanya gak hanya menyelesaikan satu masalah tapi ada banyak masalah yang mau gak menjadi kelihatan gitu nah disini tandanya dia impure ada muncul di shell ku ya ada impure ada tandanya nih ini logonya nix berarti ya open nix jadi OCaml nya udah ada node VS nya juga udah ada kayak gitu gimana cara keluarnya oh node node nya juga udah muncul terus python 2 tadi ya python udah datang juga python nya jadi segala kebutuhan dalam proyek ini udah ada oke oke dunia wow menarik nih dunia itu apa namanya building tools nya di OCaml yarn itu package manager nya di node VS kan gak hanya maksudnya ya apapun jadinya kayak ada kebutuhan php di proyek itu ya kita bisa definisikan lagi php nya ada kebutuhan haskell misalnya kita tulis lagi haskell nya disitu ya ini jadi kayak ini ya kayak docker file gitu ya jadi iya betul wow 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 ya ini memang bener-bener contender nih buat contender nih contender nih wow ada yang singkat kayaknya disini sih yang apa namanya yang shell.mix mungkin pin tipi name shell shell.mix oh ada turbonix shell.mix turbonix shell oke shell.mix ini yang paling sederhana sih itu hampir sama yang dijalankan oleh Mas Setia Budi tadi tapi karena kita menjalankan maka perlu mengingat kalau ini dituliskan ini salah satu perbedaannya juga antara homebrew yang hanya menuliskan atau memerintahkan sedangkan kalau nix bisa dituliskan ketika dituliskan ya ada sumbernya tercatat jadi kita bisa lupa tuh orang lain mau pakai juga bisa langsung dipakai nah ini contohnya bisa reproduce iya betul oke oke wah keren nih keren banget nih keren banget misalnya disini build input pada saat proses building pakai apa open SSL library open SSL terus rasbin nya pakai versi berapa lift git nya kayak gitu node.js versi berapa go nya versi berapa gitu package yang ada di shell nya nanti nah ini mas sama dengan yang nix min shell tapi secara programmatically jadinya oke cara memprogram si nix shell nya pkjs mk shell max shell namanya ya berarti ini mirip dengan ini ya dengan docker file ya sebenarnya betul ya dideklaratif deklarasikan atau dituliskan wow ini memang contender banget contender menarik nih menarik banget ya menarik banget nih oke keren lah keren lah ini mas Edwin sudah mulai terpengaruh nampaknya ya autonics daily driver katanya oh iya good 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 menarik ini lagi mas bentar satu lagi nih yang tadi yang belum sempat di komputernya mas Ite Budi koma kan oke iya koma 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 kalau di di poll name nya koma kalau di aku jadi literally koma oke malah aja ngetiknya jadi koma oke misal ini apa namanya tadi ya proyeknya Nix Run aku jalanin oke jalan di lokal 180 ini ada tools namanya WRK untuk benchmarking sebuah server site ya load testing ya ini ya betul load testing WRK itu gak ada di komputerku gak aku install karena mau langsung menggunakan WRK jadi cepat jadinya kita gak perlu mikir gimana cara install WRK langsung aja kita jalankan nanti biar sinix yang ngurus keren kali nih keren kali nih bayangkan empowerment development kita itu cepat segala hal jadi pasti lebih cepat juga jadinya keren kali nih keren kali kadang-kadang kalau ngisal sesuatu nanti ada yang bentrok paket dependensinya sudah terisolat keren keren ini memang mantap punya keren ini ada pertanyaan dari mas edwin okamal hanya buat build ke binary ya rata-rata binary tapi bisa jadi package kalau jadi package bukan jadi binary juga maksudnya bisa dipakai sebagai library sama kayak bahasa-bahasa lain kayak rush dan lain-lain dan binary bisa di targeting misalnya mau jalan di ARM mau jalan di Linux mau jalan di OS apapun kayak gitu bisa cross compatible juga tapi khusus untuk bahasa atau program oke mal oke ini menarik banget sih menarik sih keren-keren dan itu juga fungsional ya masih berarti ya oke mal fungsional juga ini jadi makin terpapar dengan fungsional ya aku mungkin bakalan jelasin juga kayak apa namanya bahasa pomegraman itu ada tiga based on experience itu ada C C style menurutku aku istilahkan C style dan ada beberapa orang juga pernah nulis buku ada tiga style bahasa yang masih relevan sampai saat ini dimana C style C style itu berarti mengikuti kayak C++ C sub C Java ya stylenya mirip maksudnya kita belajar C doang melihat kode C++ misalnya udah familiar melihat kode jadi familiar nah ada lagi satu Lispy style yang tadi kita sempat bahas juga di awal Lispy style Lispy style itu kayak klojur skala erlang elixir jadi kalau belajar Lispy lihat bahasa lainnya juga jadi familiar kemudian ada satu ML family ML family ini meta language family kayak Haskell OCaml recent ML jadi jadi point plus sebenarnya kalau memahami tiga language style ini tiga jenis dari style bahasa pemograman oke menarik juga ya menarik juga ya di luar dari paradigma ya kan kalau OOP kan paradigma lagi cara berpikirnya cara berpikir membuat programnya OOP atau EP kayak gitu oke poin menarik menarik aduh aduh ini gak ada data apanya namanya ya random sih kalo dari aku ya gak terlalu teratur mengatur ngodingnya tapi karena suka ngoding dari dulu jadi ya gak teratur sih sebenarnya gak teratur mau ngoding berapa hari tergantung kayak tugasnya tergantung dari lagi apa nih apa lagi pengen explore sesuatu kayak gitu kayak tadi ini bikin satu binari udah itu aku lakukan di weekend kemarin sih dua hari yang aku pakai untuk bikin jadi binari belajar-belajar banyak kayak gitu dan ngoding ini menarik ya karena somehow bisa jadi addictive juga ya kita yang ngoding itu ya jadi kalo aku jadi addictive sih kadangnya seru sebenernya seru loh ngoding tuh seru seru banget ya dan dan ini ya ini kalo-kalo sikit out of topic bentar ya kalo saya liat juga ngoding itu somehow sehat juga buat ini ya buat otak kita ya saya kadang-kadang ketemu dengan beberapa sesepuh ya kayak Pak Budi Rajo misalkan kalo boleh sebut nama beliau itu kan di usia yang sudah 70-an loh tapi kan masih tetap sharp loh ya masih tetap tajam loh dan masih ngoding loh itu kan luar biasa gitu luar biasa banget dan saya juga sempat bertemu dengan beberapa sesepuh-sesepuh yang lain yang memang masih ngoding itu ya rata-rata ini ya tajam ya tajam sampai usia tua mereka itu kan wow keren gitu keren loh jadi saya percaya saya termasuk orang yang percaya bahwa ngoding tuh sehat buat apa ya buat otak kita ya jadi jadi tetap tajam tetap kritis ya tetap ya analytical ya iya bener bahwa ini ya mungkin apa namanya perlu di ini juga tapi apa ada beberapa hal yang perlu di manage juga mungkin kayak manage energi dan lain-lain betul-betul tau kapan berhenti misalnya itu susah juga sebenarnya tapi ya mesti ada mesti dilatih betul-betul kapan harus dirahat gitu kan iya betul karena kadang kalau udah terlena banget itu kayak energinya habis besoknya gak mau ngapa-ngapain lagi iya iya betul-betul iya sih iya itu juga harus-harus dikelola dengan baik juga ya hal-hal seperti itu iya ya bahkan kayak Linus Torvald itu kan sekarang sudah termasuk ini ya dua sepujuh usia dia betul-betul tapi masih tetap sharp ya di interview itu kan masih tetap bisa menjawab dengan tajam Guido Van Rosum itu punyanya Payton ya itu kan sudah sempat mau pensiun sempat pensiun ya sempat diklar pensiun akhirnya gak jadi lanjut lagi jadi principal engineer di Microsoft kalau gak salah ya betul-betul gak bisa pensiun ya memang ya aduh memang 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 udah ini ya sudah itu dengan programming teman-teman jadi ya itulah kalau memang sudah enjoy dengan programming enjoy dengan software engineering itu biasanya kan keterusan sih dan yeah it's nice 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 to have nice to have oke oke ini gak kerasa nih ini ngobrol-ngobrol terus ngomongin next end aja ya kita udah 2 jam nih teman-teman dan ya inilah thank you banget nih untuk Mas Lin yang udah mau diajak ngobrol-ngobrol nih nanti kita akan coba lanjut ke beberapa sesi berikutnya ya kita masih masih belum bahas home manager juga nih tapi biarkan nih teman-teman nyobain next end dulu nih next package manager nih coba diterapkan di mesin-mesinnya gitu kan dan ini ini fleksibel loh teman-teman mau apapun distro linux yang teman-teman gunakan ya teman-teman bisa pakai next untuk package managernya dan dicoba dan dicoba dan rasakan sendirilah nanti enaknya seperti apa iya nanti di sesi berikutnya kita akan coba kembangkan lagi ya dengan home manager nih ya nanti kita juga akan bahas nih kelemahan-kelemahannya next end ini apa sih sehingga kita kayaknya perlu nih pakai home manager nih nanti kita akan bahas gitu ini ada beberapa pertanyaan lagi sebenarnya oh aduh ada 2 masih lanjutin nih ya masih lanjut nih ini apa nih ini bang berarti setiap belajar itu harus nyari topik masalah ya atau gimana ya kalau ada kasus lebih seru ya sebenarnya ya iya betul lebih seru betul-betul makanya sebenarnya sih ada kayak ada kalau aku berdasarkan pengalaman ada 2 ada yang berdasarkan study case misal oh saya mau bikin platform seperti ini ya itu kan salah satu study case ya ada yang kayak believing on prinsip misal oh percaya dengan konsep ini suka dengan konsep ini aku kebanyakan disitu sih kayak oh karena suka konsep fungsional mau cari-cari tentang masional apa saja sih kayak gitu kayak melebarkan apa yang udah didapatkan ya kayak mengiterasi lagi apa yang udah didapatkan oh makanya ketemu nix lagi kayak gitu iya sih oh udah sebelumnya juga mas dependencies itu apa ya bang oh iya oh iya nih dependencies ya apa dependencies nih ya dependencies ya secara general apa yang dibutuhkan dalam sebuah project misalnya misal proyeknya dikembangkan pakai golang dan pxp maka pxp dan golangnya juga harus ada di install berarti itu adalah sebuah dependencies misal proyeknya dikembangkan manusia berarti manusia juga adalah dependencies itu non-technical sisinya sisi non-technicalnya misalnya gitu betul-betul pakai git juga buat super-personning berarti itu adalah dependencies betul-betul jadi apa yang dibutuhkan untuk merunning sesuatu ya atau menjalankan sesuatu nantinya gitu kalau didevelopnya menggunakan python dan untuk running itu butuh python environment ya berarti python python environment tadi merupakan dependencies termasuk packagesnya juga adalah dependencies betul-betul gitu oke seru banget sesinya terima kasih banget masrin nanti ini ya kita akan lanjut ke beberapa sesi sesi selanjutnya nanti sesi lanjutan mungkin ya sesi lanjutan biarkan rancun ini menyebar dulu nanti saya yakin ini gak akan lama lagi juga banyak komentar-komentar terkait ini terkait teman-teman yang sudah mulai keracunan kita menyebarkan next package manager dimana-mana jadi terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung hopefully teman-teman juga enjoy dengan sesi ini dapat manfaat juga dari sesi ini menarik kalau buat saya pribadi ini saya jadi terbuka wawasan juga saya sempat waw waktu baca mengenai neksial dan nyoba mengenai neksial tapi setelah tadi didemokan oleh mas Rin ternyata lebih waw lagi karena saya bisa melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa neksial ini bisa jadi contender buat kontender gak pernah kebayang sebelumnya saya ngeri kali ini memang ngeri kali karena udah didefinisikan sama neksinya sendiri kalau dia isolated jadi bisa sebagai package manager bisa sebagai builder kalau docker kan sebenarnya builder juga nge-build kontainer dan dependensinya nyx juga bisa seperti itu dan bisa sebagai shell environment juga menarik menarik banget memang ada perlu yang jadi apa namanya jadi penyesuaian kayak belajar nyxlang atau bahasa pemograman nyxnya dan nyx itu jadi lebih luas banget emang aku tau itu bakalan jauh lebih luas banget jadi kayak teman-teman mungkin apa sih yang dibutuhkan oh aku mau pakai as package manager yaudah cari topik tentang package managernya karena kalau kita hanya blind atau buta nge-search tentang nyx itu banyak banget yang muncul karena memang nyx udah luas banget betul-betul bisa di sisi deployment development software dependencies software management saya juga sempat gali-gali mengenai nyx itu oh iya memang sangat-sangat sangat-sangat luas banget itu ya oh iya ini juga yang menarik sekali karena nyx itu adalah sebuah produk akademisi phd tesis seorang yang namanya edolstra nama pembuatnya nyx kreatornya nyx jadi tesis S2 mungkin ya tesisnya di sebuah universitas di jerman tentang software deployment and development jadi nyx ini adalah tesis produk tesis oke oke keren ya keren banget ya menarik nih menarik banget nih jadi mungkin banyak klose hari atau saya curiga backgroundnya ini ya matematik atau fisik bisa jadi ya teknik informatika dulu tapi semakin kesini semakin banyak baca tentang itu sih memang komputer sains gara-gara fungsional juga sih jadi kayak oh gak mau belajar komputer sains juga gitu baca-baca resource-nya oke oke ini menarik banget oke teman-teman paling gitu dulu selamat malam semuanya ya selamat malam juga untuk mas Rin thank you banget ini saya sangat appreciate banget nih padahal sudah baru pulang dari Malang dan ya langsung diajak ngegas untuk sesi live stream ini ya thank you banget ini luar biasa banget ini dan ya nanti ditunggu ya sesi-sesi selanjutnya teman-teman gitu oke selamat malam semuanya bye-bye bye-bye terima kasih thank you thank you thank you